Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada handphone Redmi kebetulan serinya adalah Redmi 9 jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Googlenya kita akan coba untuk bypass akun Google syaratnya adalah handphone harus terhubung ke jaringan internet bisa menggunakan Wi-Fi kemudian kita kembali ke tampilan awal handphone ini dan ternyata Redmi 9 ini sudah menggunakan MIUI 13 untuk bypass akun Googlenya kita membutuhkan bantuan kartu SIM yang sudah tersetting pin silahkan teman-teman siapkan kartu SIM apapun yang penting sudah tersetting pin untuk cara setting pin pada kartu SIM teman-teman bisa gunakan handphone lain tutorialnya di Youtube sudah banyak lalu bisa kita pasang kartu SIM yang sudah kita setting pin tersebut ke handphone ini dan kita tunggu sampai muncul tampilan masukkan pin kartu SIM seperti ini untuk pin SIMnya tidak perlu kita ketikkan langsung kita lepaskan lagi saja kartu SIMnya sampai tampilan masukkan pin SIMnya hilang kemudian bisa kita scroll dari bagian atas layarnya akan muncul notifikasi seperti ini kita pilih logo lonceng di sebelah kanan atas sampai masuk ke halaman notifikasi dan pusat kontrol pada halaman ini kita bisa pilih menu notifikasi aplikasi sampai muncul daftar aplikasi seperti ini kita bisa geser ke bawah kemudian kita pilih aplikasi Youtube lalu bisa kita geser ke bawah lagi kita pilih setelan tambahan di APL kemudian akan muncul halaman setelan Youtube seperti ini kita pilih pada bagian tentang kemudian kita pilih pada bagian perselatan layanan Youtube sampai masuk ke browser Chrome pilih terima dan lanjutkan kemudian pilih lain kali sebetulnya tugas dari kartu SIM sudah selesai ya sampai di sini bisa kita lepaskan dulu saja agar tidak mengganggu oke dengan browser Chrome ini kita akan mengakses blog Magelang Flasher langsung saja kita ketikkan URL blog Magelang Flasher pada kolom address bar nya untuk URL nya adalah www.magelangflasher.com silahkan teman-teman perhatikan bisa di pause dulu agar tidak salah ketik ya www.magelangflasher.com seperti ini kalau sudah kita ketikkan langsung saja tekan enter pada keyboardnya dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka kemudian pilih menu garis 3 di pojok kiri atas apabila muncul iklan kita bisa kembali lagi ke halaman blog Magelang Flasher kita ulangi pilih menu garis 3 nya kemudian kita pilih menu bypass FRP jika muncul iklan lagi kita kembali ke halaman blog Magelang Flasher lagi pilih lagi menu bypass FRP sampai masuk ke halaman FRP Google pada blog Magelang Flasher perhatikan pada bagian spesial shortcut Android di sini ada open setting menu kita akan pilih open setting menu ini sampai masuk ke halaman setelan dari Redmi 9 ini kalau belum terbuka kita ulangi lagi untuk klik open setting menu sampai masuk ke menu setelan dari handphone ini kemudian kita akan mencari ruang kedua kita bisa cari dulu dari bagian fitur spesial langsung saja kita buka ternyata ruang kedua ada di sini ya jadi langsung saja kita membuat ruang kedua kemudian di sini kita pilih hidupkan ruang kedua kita tunggu loading membuat ruang kedua sampai dengan selesai sampai di sini langsung saja kita pilih menu lanjutkan di sebelah kanan bawah klik menu lanjut saja kemudian kita pilih opsi menggunakan pintasan kemudian kita pilih lanjutkan lagi dan kita tunggu sampai di ruang kedua tidak perlu kita setting kita pilih lewati saja dan kita tunggu sampai proses loading masuk ke ruang kedua selesai kita harus pastikan bisa masuk sampai ke tampilan menu seperti ini selanjutnya adalah kita restart handphone ini tekan tombol power pilih mulai lagi atau reboot dan kita tunggu sampai proses restartnya selesai oke karena tugas kartu sim sudah selesai kita kembalikan lagi sim tray nya kita pasang ke handphone dan kita letakkan handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai bagi teman-teman yang tidak mendapati ruang kedua pada bagian fitur spesial silahkan bisa simak tutorial yang sebelumnya sudah kita upload juga di channel Magelang Flasher ini cara bypass akun google pada semua seri redmi dengan versi MIUI 14 jadi teman-teman bisa menemukan ruang kedua dengan menginstall activity launcher untuk link tutorial videonya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan kunci layar seperti ini tinggal kita swipe up saja untuk membuka kunci layarnya maka akun google sudah terbaipas handphone kembali ke ruang utama kita bisa menghapus ruang kedua melalui menu setelan karena ruang kedua sudah tidak kita perlukan lagi masuk ke fitur spesial kemudian ruang kedua kemudian pilih logo tong sampah di pojok kanan atas untuk menghapus settingan ruang kedua yang kita buat untuk proses bypass akun google tadi namun apabila teman-teman masih membutuhkan ruang kedua silahkan tetap mempertahankan ruang kedua tidak menghapusnya sekarang akun google sudah terbaipas di handphone redmi ini kita bisa meloginkan kembali akun google menggunakan aplikasi google play atau membuat baru lagi akun google dengan aplikasi ini juga dan ini adalah redmi 9 dengan versi MIUI paling terbaru yaitu MIUI 13.0.4 pada saat video ini dibuat oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja selalu jadi nota